Halo people with the spirit of learning Jadi sekarang kita akan menggunakan webflow ya Jadi kalian bisa ketik aja di google webflow.com Setelah itu kalian bisa login atau membuat akun Oke, jadi disini mari kita coba buat akun Nah, agar memudahkan proses registrasi Saya akan menggunakan google akun Jadi ini adalah halaman dashboard kita ya Nah, disini juga kita bisa melihat beberapa showcase Yang memang ditujukan kepada kita sebagai referensi desain untuk website Nah, jadi ketika kalian tidak memiliki sebuah inspirasi desain Atau kalian masih bingung nih Tentang website apa yang akan kalian desain dan kalian bangun Ya, kalian bisa lihat kepada bagian menu showcase Karena disini banyak sekali ya Untuk sebagai referensi kita ya Nah, disini sebelum kita menuju sebuah project Alangkah baiknya kita akan mempelajari dasar-dasar dari webflow tersebut Oke, jadi disini kalian bisa lihat ada new project Kalian klik aja Lalu setelah itu nanti ada beberapa template yang memang telah disediakan oleh webflow Tapi karena kita ingin memulai dari dasar Karena kita ingin lebih mahir menggunakan webflow ini Kita wajib menggunakan blank site Oke, jadi disini kita select aja Lalu kalian bisa bikin nama projectnya Misalnya disini Leo Oke, kita creating set Oke, jadi ini adalah workspace kita Tempat dimana kita akan membangun sebuah website Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Dasar-dasar tools yang akan kita gunakan pada webflow tersebut Jadi, di sebelah kiri kalian akan melihat Satu ini adalah add element Dimana kita bisa menambahkan jenis komponen pada website Seperti layout Juga ada tipografi Juga ada gambar, video Lalu juga ada form input untuk user memberikan sebuah data Dan juga ada komponen lainnya Jadi, jika kalian sudah memiliki fondasi tentang website design Tentang HTML, CSS, JavaScript Webflow ini akan lebih mudah sekali untuk kalian Yang biasanya tadinya coding doang ya Jadi, dengan menggunakan webflow ini Kalian membangun sebuah website Tanpa menggunakan coding Jadi, semuanya drag and drop Tapi masih bisa jika kita ingin customize CSS ya Jadi, kita masih bisa menggunakan coding Oke, jadi webflow ini sebenarnya Dia menggunakan sistem HTML5 Dan juga menggunakan teknologi Flexbox Oke Jadi, disini kita bisa bikin Kita bisa coba basic layout aja ya Disini ada section Lalu, kalian jika ingin menambahkan lagi Kalian tekan tombol plus aja disini Kalian bisa tambahkan komponen yang kalian inginkan Oke Lalu, di bawah kiri ini ada navigator Navigator ini seperti layer ya Kalau pada software design itu Ada yang namanya layer Jadi, layer 1, layer 2, layer 3, dan seterusnya Oke Setelah itu disini ada pages Pages ini adalah halaman-halaman yang kita miliki Pada suatu website Saat ini, kita hanya memiliki halaman home Nanti akan kita coba bikin halaman satunya lagi ya Agar memiliki banyak halaman pada website kita Lalu, ini ada CMS Jadi, bagi kalian yang tidak bisa Nging PHP Atau bahkan pemograman lainnya Yang terintegrasi dengan database Kalian tidak perlu khawatir Karena menggunakan webflow Kita bisa secara otomatis Membuat website yang dinamis Tanpa menggunakan coding Oke Jadi, nanti akan kita pelajari juga ini Nah, setelah itu juga ada e-commerce Jadi, misalnya Saat ini kalian ingin Membangun website e-commerce Nah, ini cocok banget nih Karena sudah disiapkan juga Dasar-dasar fungsi dari e-commerce ini Oleh webflow Jadi, kalian tidak perlu khawatir lagi Lalu, kita juga bisa memberikan sebuah aset Aset ini nanti Akan kita berikan sebuah Illustration, icon, atau bahkan lainnya Oke Dan yang terakhir ada setting Ya, biasalah setting umum ya Setting umum ini seperti setting domain dan lainnya Oke Nah, sekarang kita akan masuk kepada add elements dulu Disini saya sudah menambahkan sebuah section Atau dalam bahasa Indonesia itu adalah bagiannya Nah, di section ini Ketika kalian pilih Di sebelah kanan Dia akan memiliki properties yang sangat banyak Yang terintegrasi dengan section ini Tapi ketika saya tidak pilih Maka tidak ada properties yang terlihat Oke Jadi, pertama kalian bisa pilih section Lalu, kalian coba di bagian bawah sini ada background Kalian ubah menjadi warna kesukaan kalian Kalau disini saya akan menggunakan warna biru Birunya BWA ya Oke Seperti ini Nah, ketika kalian memberikan sebuah warna Dia akan secara otomatis membuat sebuah kelas CSS Ya Nanti akan kita bahas ini juga lebih dalam lagi Untuk sementara kalian perlu paham dulu Cara penggunaan webflow ini Oke Nah, di bagian atas ini Tersedia sebuah tools untuk membangun website yang responsif Atau responsive web design Jadi, ketika di tablet Tampilannya itu bisa berbeda Di HP landscape ya Lalu ini juga ada yang portrait Oke Nah, disini kita dapat membuat sebuah tampilan website yang berbeda-beda Pada tiap jenis device-nya Jadi, kalian tidak perlu khawatir Misalnya seperti ini Saya contohin ya Bagian biru ini Saya ingin menjadi warna hitam pada bagian mobile Nah, kita pilih mobile Kita pilih section-nya Lalu disini kita ubah warna aja Misalnya lebih gelap ya Nah, seperti ini Oke Jadi, ketika kita pindah kepada device lainnya Warnanya akan berbeda Karena kita telah mengatur Pada setiap device-nya Dan ini masih berwarna biru Oke Nanti selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi Komponen-komponen lainnya Yang memang sebagai komponen utama Pada website design Yang perlu kita miliki Baik, terima kasih Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa pada video selanjutnya Sampai jumpa pada video selanjutnya